Meski telah ditetapkan sebagai kampung bersih narkoba, Desa Pulau Kayu Aro, Muaro Jambi masih menjadi tempat peredaran gelap transaksi narkoba. Atas hal ini, masyarakat dapat melaporkan langsung ke petugas jika masih menemukan adanya transaksi narkoba. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi sempat mempertanyakan status Desa Pulau Kayu Aro, Kabupaten Muaro Jambi yang telah ditetapkan sebagai kampung bersih narkoba atau bersinar. Namun masih menjadi tempat peredaran dan transaksi narkoba. Hal ini diakui kabit berantas BNN Provinsi Jambi, Kombus Pol Dewa Putu Gede Arta yang menyebut meski masih adanya peredaran narkoba di kampung bersinar tersebut, ada sisi positif yang terjadi di tempat itu. Terutama komunikasi dengan masyarakat yang terjalin sehingga masyarakat dapat melaporkan langsung ke BNN Pejambi. Karena penangkapan pengedar dan kurir beberapa waktu lalu memang dilaporkan langsung oleh warga desa Kayu Aro sendiri yang sangat resah atas peredaran narkoba. Petugas juga meminta warga terus melapor ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi jika melihat atau menemukan indikasi peredaran narkoba di kampung bersih narkoba desa Pulau Kayu Aro. Pulau Kayu Aro sudah ditetapkan sebagai desa persinar sejak setahun yang lalu. Tapi faktanya masih ada peredaran-peredaran yang masih berlangsung di sana sehingga masyarakat sendiri yang sekarang sudah memiliki kemampuan, memiliki keberanian untuk melapor kepada kita bahwa di kampungnya masih ada peredaran narkotika. Ini sebenarnya hal yang sudah positif, hal yang sudah bagus yang terjadi di masyarakat. Mereka berani melapor, berani memberikan informasi kepada kita untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum di masyarakat. Ini tentunya peran serta, partisipasi masyarakat. Ini hal yang seperti ini yang sangat kita butuhkan.